Jadi paling tidak nanti, kami nanti bisa mengklihatkan masalah ini. Karena kalau pihak tidak dilaras, jika memverifikasi, berdasarkan data-data mungkin anggapan masalahnya juga tetap stigmanya negatif juga. Jadi kalau nanti... ...dan saya ucapkan terima kasih juga. Saya tahu bahwa karyawan PT. Janjual, investasi, kemudian sumberan hidup, dan lain sebagainya. Terima kasih saja di sini untuk memastikan diri semua. Ini tidak pelang, menyesal ini. Aduh, betul. Ayo lihat, siapa yang ngambil? Wow. Dia masih yang jelas. Ini untuk PH, tapi kita tidak stop atas PH. Nanti ada tes labor, BOD, dan COD. Jambi, petugas labornya langsung. Dan langsung didampingi oleh langsir nanti di media hasil dari labornya nanti, ya. Apakah ini lolos net? Saya melihat di outletnya itu sudah ada ikan. Ikannya hidup. Berarti saat ini saya berada di penguangan limbah PT. Janjual, di kondisi 12 di PLRG, dan memastikan langsung, apakah betul limbah yang dibuang ini sudah lolos baku burtu atau belum lolos baku burtu. Ini untuk PH sampai 9. Ini 6,9P, kita tidak stop atas PH. Nah, nanti ada tes labor, BOD, dan COD. Ketempat sumber pembuangan di mana yang ada di video tersebut. Dan saya juga membawa Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas, dan tim labornya juga, dan mengambil sampel. Nah, tadi sempat dites bahwa PH-nya masih di batas range ambang, yaitu 6-9, tadi 6,9. Berarti masih tingkat keasamannya aman. Nah, tinggal lagi tingkat BOD dan COD. Tingkat kandungan bakteri maupun kandungan besi dan lain sebagainya. Kalau ternyata BOD dan COD-nya melampaui batas range, hasil kemudian labor, maka, ya. Maka PT Jambiwaras harus memperbaiki sistem ini semua. Tetapi kalau itu di bawah baku mutunya, maka itu sudah aman. Jadi tidak perlu dirisaukan lagi bagi masyarakat kota Jambi dan sekitarnya yang bernaung domisili di pinggiran sungai Batanghari aman menggunakan air sungai Batanghari ini. Demikian. Itu ke Eropa, ini kebetulan kita kan sistem ya, jadi tidak ada jadwal ini Pak, itu terus rutin. Terus rutin ini. Tapi pengelolaan pun terus jalan, jadi kita tidak ada jadwal-jadwal atau waktu-waktu tertentu untuk buang. Jadi kontinu, Pak. Terkait dengan viralnya video kemarin, Pak, untuk perusahaan kita gimana, Pak? Ada terdampak dengan... Nah, kebetulan kita tidak terdampak bahkan produksi kita semua ekspor ya, dan bayar kita, mereka sudah audit kita juga menilai lingkungan. Jadi bagaimanapun dibuat orang, kita tinggal kasih tahu bahwa ini sebenarnya seperti ini. Jadi tidak ada dampaknya memang. Tapi cuman secara sosial atau secara umum kan nama kita kurang bagus ya. Ini kita terima kasih sekali dengan kunjungan Bapak Pasang Otak Dewan, ini bisa mengklarifikasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.